seri yang ke-18 pada malam hari ini dengan tema besar Easy Reading Ketiga yang fokus pada Method Section. Jadi pada malam hari ini Prof. Irwan Abdullah akan menjelaskan secara luga salah satu sub-bub pada artikel kita, yakni bagian metode, apa saja yang harus kita tekankan, apa saja yang harus kita ikutkan, apa saja yang harus kita masukkan pada sub-bagian ini. Karena banyak kita baca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang di jurnal itu masih menganut sistem yang sangat kondomensional, yakni mengadopsi apa yang sering kita lakukan ketika kita menulis tesis, bahkan menulis disertasi. Jadi pada malam hari ini kita fokus pada sesi metode. Sering juga kita menemukan dalam artikel jurnal itu tertulis metodologi. Ada juga metode. Nah silakan sahabat yang sekunder semua untuk bertanya, untuk menanyakan kepada Prof. Irwan mengenai hal-hal yang sangat bersifat substantif maupun yang teknis terkait dengan salah satu sub-bub yang sangat penting dalam artikel ilmiah. Insya Allah moderator kita pada malam hari ini adalah saudara kita Haji Muhammad dari IAIN Ambon. Jadi moderator kita ini berasal dari bagian timur Indonesia yang tentu saja ketika di Yogyakarta pada saat ini menunjukkan pukul 19.36, jadi kita tambahkan saja dua jam lebih maju di Indonesia bagian timur. Jadi terima kasih kepada Pak Muhammad yang sampai. Kalau di sana ini sudah agak larut malam, yang akan menemani kita mendampingi Prof. Irwan hingga kuliah kita usai pada malam hari ini. Bagi sahabat IA Scholar yang tidak sempat bergabung secara live di Zoom meeting pada malam hari ini, bisa juga kuliah ini diikuti di IA Scholar channel YouTube. Dan tentu saja di sana juga kami mempersilahkan sahabat IA Scholar semua untuk mengajukan pertanyaan melalui chatroom yang ada di YouTube channel. Saya kira saya tidak akan memperpanjang lebar. Saya undang moderator kita pada malam hari ini, Bapak Saudara kita Haji Muhammad M. Hum dari IAIN Ambon. Silakan Pak Muhammad. Atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita memajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena malam ini, kita semua di channel ini masih diberi nikmat, kesehatan, kesempatan untuk kembali lagi melanjutkan ngaji kita seperti malam-malam sebelumnya. Selanjutnya yang sangat kami muliakan dan selalu kami banggakan, Maha Guru kita Prof. Dr. Haji Irwan Abdullah sebagai the leader of Kertagama Global Akademia atau Irwan Abdullah Scholar Foundation. Kemudian yang sangat kami cintai dan sayangi adalah sahabat-sahabat IA Scholar Foundation mulai dari Nunjau di barat sana di Aceh sampai dengan sahabat-sahabat kita di timur Nunjau di Papua, di Ambon. Sahabat-sahabat IA Scholar yang berbahagia, Alhamdulillah malam ini kita kembali lagi bertemu dalam agenda ngaji melalui IA Scholar Channel seperti malam-malam sebelumnya. Sesungguhnya sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya pribadi, mengwakili LP2M ya IAN Ambon, diberi kepercayaan untuk mendampingi Maha Guru kita, Prof. Dr. Haji Irwan Abdullah, dan sekaligus memandu sahabat-sahabat IA Scholar dari seluruh pelosok negeri. Alhamdulillah malam ini kita terasa sudah memasuki IA Scholar Lecture seri ke-18. Itu artinya kalau di perkuliahan kita sudah pertemuan ke-18 kali. Wah ini berarti pertemuan ke depan kita sudah final. Kalau di perkuliahan, biasanya kalau kuliah ke-18 itu, kuliah ke-19 itu sudah final. Ini sebenarnya untuk melanjutkan tema utama kita kan COVID-19 and Living with Scopus The Current Issue for Research and Writing Sebagaimana tema juga yang dibacakan oleh, diantarkan oleh Bang Asya tadi, Issue Writing 3 menulis dengan mudah. Seri ketiga, bagaimana menulis metode dengan mudah. Lanjutan dari introduction, lanjutan dari literature review. Ini kita akan permatang di malam hari ini sahabat-sahabat IA Scholar yang terhormat. Baiklah, sahabat-sahabat IA Scholar yang berbahagia untuk menghargai waktu dan kesempatan yang berbahagia ini mari kita persilahkan maha guru kita, sahabat kita, Profesor Dr. Haji Rwan Abdullah untuk mengisi ngaji kita malam ini. Silahkan, Prof. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya pada sahabat kita dari Ambon, Haji Muhammad yang pada malam hari ini berkenan untuk mendampingi kita semua dalam ngaji kita yang ke-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita doakan agar kita semua terus diberi kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung usai. Tapi itu tidak berarti kita tidak optimis ya, Pak Muhammad ya. Insya Allah. Jadi kita tetap optimis. Dan salah satu dari rasa optimisme itu ketika kita hadir pada malam minggu dan juga malam kamis untuk saling silaturahim ya. Ini salah satu silaturahmi intelektual yang tidak hanya memandaikan kita semua tetapi juga memberi semangat. Memberi semangat pada kita bahwa dunia akademik itu indah dan mudah. Dunia akademik itu mencerahkan dan juga dunia akademik itu sesungguhnya membangun satu peradaban untuk masa depan. Nah, pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi kita melanjutkan ngaji kita tentang metode dan metode ini sengaja kita bahas secara khusus karena sentral sekali posisinya di dalam artikel jurnal. Sebelumnya kita sudah pernah membicarakan soal metode tapi waktu itu kita bicarakan teori-teori ya, metode dan juga metodologi seperti yang disampaikan oleh host kita tadi malam hari ini kita tidak lagi membicarakannya tapi bagaimana menuliskannya metode itu. Karena trik-trik menulis metode itu sangat penting artinya untuk acceptance ya, satu artikel kita untuk penerimaan artikel kita di jurnal. Karena sebagian besar dari komentar komentar yang diberikan oleh reviewer itu adalah metode. jadi hampir selalu kita bicara atau mendapatkan komentar metode ya. Nah itulah mengapa perlu sekali skill menulis metode pada malam hari ini. Saya pun kalau mereview artikel kemarin saya baru mereview satu artikel untuk social identities satu jurnal namanya social identities dan itu memang komentar utamanya pada metode metode karena populasinya tidak disebutkan atau tidak disebutkan siapa yang sesungguhnya diwawancarai tapi salah satu komentar saya yang terpenting dari yang saya review itu adalah ada metode atau teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang disebutkan di dalam metode tetapi dalam hasil saya bilang I just could not find gitu ya nggak bisa saya temukan di mana data wawancara itu gitu di mana data wawancara itu tersembunyi. Nah itu-itu saya mengingatkan kembali kepada kawan-kawan apa yang sebelumnya sudah kita bicarakan ya karena ini merupakan rangkaian ya dari yang apa yang sudah kita bicarakan maka saya mengingatkan kembali saja sebentar bahwa kita sebelumnya sudah membicarakan jadi ini sudah sejauh ini ya jadi artinya diskusi kita itu ini sekedar secara singkat dari awal kita mau menulis teknologi in society pesannya apa waktu itu ya jadi mengingatkan kembali judul kita itu ketika solusi teknologi menjadi petaka jadi online learning di masa COVID-19 nah ini struktur yang kita bangun pertama kemudian shortcutnya sudah kita disebutkan shortcutnya jadi shortcut ini merupakan kerangka ya untuk kita menulis nah kemudian introduction itu ada empat paragraf isi empat paragraf itu sudah kita tulis ya bersama-sama waktu itu kita tulis empat paragraf nah itu yang keempat nah kemudian kita masuk ke literature review ya isinya literature review ada di sini dari paragraf lima jadi ada enam paragraf sudah kita tulis minggu yang lalu paragraf lima enam jadi kita teruskan ya paragrafnya satu dua tiga empat lima dan seterusnya jadi paragraf lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh nah jadi paragraf limanya bagaimana ditulis sudah kita tulis paragraf enam seperti apa paragraf tujuh seperti apa ditulis paragraf lapan seperti apa sembilan seperti apa kita tulis ya pendidikan di masa pandemi kemudian paragraf sepuluh seperti apa ditulis nah jadi oleh karena itu malam ini kita menulis metode itu artinya kita mulai dari paragraf sebelas ya nah jadi kita menulis paragraf sebelas pada malam hari ini dan seterusnya ya jadi nanti kita akan menulis paragraf sebelas disini ada paragraf 12 ya kita menulis paragraf 12 paragraf 13 nah jadi nanti kita jadi tahu ada berapa paragraf sebenarnya untuk menulis sebuah artikel yang standar ya sampai paragraf ke 15 ya sampai ke analisis data nanti nah jadi kalau kita menulis dari paragraf jadi kalau sahabat semua melihat dari metode itu paragraf 11 12 13 14 15 nah itu artinya kita menulis dari jadi malam hari ini kita menulis paragraf tentang tipe dan cakupan penelitian satu ya itu tipe penelitiannya apa kualitatif kuantitatif itu harus kita jelaskan kemudian partisipan siapa partisipan dalam studi kita kemudian instrumen penelitian ya pakai instrumen apa prosedurnya ya prosedur penelitiannya seperti apa kalau kita lengkapi prosedur penelitian nah jadi kita coba lihat apa saja yang perlu kita tulis ya di dalam nah jadi saya mohon kesabaran kawan-kawan ya jadi karena kalau kita menulis kita perlu ini ya jadi kesabaran pelan-pelan kita menulis jadi saya minta silakan teman-teman untuk apa untuk membuat catatan atau memperhatikan secara seksama kira-kira substansi apa yang harus kita masukkan di dalam tulisan itu nah jadi karena itu tipe kita langsung pernah ya kan ini jadi kita kutip dulu tentang apa ini tentang pengalaman ya jadi belajar secara online jadi pada masa COVID-19 jadi bersifat jadi langsung tipenya apa kualitatif ya kualitatif yang didasarkan pada data berita online jadi to the point ya jadi ini didasarkan pada berita online gitu ya nah jadi kalau begitu kita langsung kalimat berikutnya berita online nah ini paling sederhana kita ambil gitu ya berita online dipilih secara random berdasarkan tema berita ya tema berita yang memenuhi kriteria kriteria fokus penelitian jadi apa fokus penelitian kita kita perjelas disini ya ini menyangkut menyangkut kendala siswa dalam proses belajar online pada masa pandemi ya nah jadi jadi ini fokusnya kita kita sampaikan nah karena ini kendala jadi kata kuncinya kendala kita ambil lagi ya jadi kendala siswa mencakup jadi kita definisikan kendala dalam teknologi nah jadi kita kita definisikan ya jadi teknologi kemudian sistem administrasi pembelajaran kemudian proses pembelajaran itu sendiri dan sistem support support terhadap pembelajaran jadi jadi kalau kita lihat itu kan ada tahapannya ya jadi kita kita sebutkan teknologinya sistem administrasi pembelajaran prosesnya sendiri kemudian sistem support nanti itu terkait dengan apa yang mau kita tulis setelahnya ya ya jadi kita perlu jelaskan karena kita bilang berita online tadi ya nah selain dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan nah jadi berita itu tadi ya berita yang diseleksi kan harus kita seleksi ya menyangkut mencakup ya mencakup apa saja jadi mencakup pengalaman siswa tentu saja ya jadi pengalaman langsung siswa kemudian kita bilang jadi pengalaman juga orang tua pengalaman orang tua dan kasus dan kasus kasus yang merefleksikan ya jadi kasus yang merefleksikan ya jadi jadi ya harusnya tidak kita perbaiki ya kalau ada kesalahan jadi diteruskan aja walaupun salah nanti diperbaiki belakangan ya adanya kesulitan merefleksikan adanya kesulitan yang dialami oleh siswa dan orang tua mereka nah jadi jadi kira-kira itu untuk ini ya untuk memberikan apa ya maksud atau arah dari online berita online tadi nah kita tutup sedikit dengan mengatakan dengan demikian kesulitan belajar yang dicakup dalam studi ini meliputi jadi ini semacam kita kasih kesimpulan ya kesulitan personal kemudian infrastruktural karena menyangkut fasilitas tadi dan struktural nah jadi aturan-aturan administrasi tadi nah inilah jadi kira-kira satu paragraf ini cukup ya cukup satu paragraf ini kita memberi penjelasan tentang tipe penelitian ini didasarkan pada apa ya berita online jadi jadi tadi ada cakupan ya jadi cakupan itu cakupan bahan yang kita pakai inilah paragraf pertama ya yang kita tulis nah sekarang kita tulis paragraf kedua paragraf kedua ini menyangkut siapa yang kita teliti jadi partisipannya siapa jadi kita bisa tulis misalnya data yang diperoleh ya dari pemetaan berita online tadi itu dikonfirmasikan kepada kita data yang diperoleh dari pemetaan berita online dikonfirmasikan kepada kelompok siswa sebagai partisipen nah jadi ini maksudnya untuk mendefinisikan siapa partisipen jadi sebagai partisipen dalam penelitian nah jadi kita sebut itu nah baru kita definisikan lebih lebih spesifik lagi jadi kita bilang partisipen ini coba sahabat semua perhatikan bahwa kita membuat kalimat berikutnya itu diturunkan dari kalimat sebelumnya jadi partisipen dipatasi pada kita bilang kelompok siswa sebagai ya kelompok siswa jadi kita patasi ya jadi jenjangnya jenjang sekolah menengah yang relatif belum jadi kita bilang belum terbiasa dengan teknologi atau dengan ini dengan penggunaan ya penggunaan teknologi jadi belum terbiasa dalam penggunaan teknologi di satu sisi mereka kan belum terbiasa dengan penggunaan teknologi tapi di sisi yang lain mereka sudah dihadapkan pada keharusan ya jadi dengan penggunaan teknologi di satu sisi di sisi lain mereka dihadapkan pada keharusan menggunakan atau menghadapi teh karena karena sudah dihadapkan dihadapkan jangan kita pakai lagi mereka dihadapkan pada keharusan menggunakan teknologi dalam pembelajaran jadi kalau ada kata yang sama kita ganti jadi jangan kita pakai yang sama nah jadi kita kita siapa mereka jadi kita rumuskan lebih spesifik jadi kita mereka merupakan kelompok yang sudah tertarik dengan teknologi ya nah jadi kita definisikan lagi mereka merupakan kelompok yang sudah memiliki minat dengan teknologi namun dengan dengan tingkat literasi yang masih terbatas jadi kita evaluasi sedikit tingkat literasinya jadi kita mereka sedang mengalami proses transformasi jadi pada saat yang sama kenapa mereka signifikan pada saat yang sama kelompok siswa ini sedang jadi kita bilang dia sedang dihadapkan jadi sedang dihadapkan pada transformasi tradisi pendidikan jadi kita masukkan ke dalam konteks pada saat yang sama kelompok siswa ini sedang menghadapi suatu proses transformasi masih dalam dunia pendidikan sejalan dengan adanya pandemi jadi jadi ini jadi ini paragraf mendefinisikan ya jadi kalau kita nulis paragraf itu paragraf pertama mendefinisikan kalau kita butuh lebih itu maka kita mendefinisikan dulu baru kemudian kita jabarkan nah jadi berapa siswa jadi kalau orang tanya ini siswa kan yang diteliti kalau begitu berapa orang kita harus tulis langsung ya 30 siswa kita menyebutkan ya dipilih untuk iwawan carai kita bilang secara mendalam nah jadi jadi langsung kan ketahuan kita pakai untuk apa untuk wawancara mendalam nah gimana dipilih ya jadi pemilihan milian siswa memperhatikan keseimbangan gender dan variasi sekolah menengah pertama men atas nah jadi ini untuk mengkategorikan siapa mereka jadi apa yang kita perhatikan ini apa saja bisa kita masukkan yang penting itulah kira-kira yang mau kita jadikan andasan nah jadi karena ini menyangkut sekolah langsung kita teruskan sekolah sekolah dipilih pilih kita bilang aja dari kategori kategori ya jadi sekolah dipilih dari kategori sosial jadi relevan ya jadi kita perlu memilih relevansinya dimana sosial ekonomi jadi kira-kira sekolah itu kita pilih dengan memperhitungkan kategori sekolah dipilih dengan memperhitungkan dengan memperhitungkan kategori sosial ekonomi yang memiliki relevansi terhadap penggunaan teknologi ya jadi teknologi pembelajaran jadi ini ada relevansi kelas makanya kita kita pilihkan nah kenapa dia juga bisa memberikan gambaran umum tentang kesulitan-kesulitan ya nah jadi ini kita perjelas lagi jadi siswa dari berbagai kategori kategori sekolah ya di berasal dari tiga wilayah yang memiliki jadi tiga wilayah yang memiliki sorry nah wilayah yang memiliki perbedaan karakteristik ya jadi karistik nah jadi kita pilih misalnya dari wilayah barat wilayah tengah dan wilayah timur nah ini kategori kategori ya jadi kategori kategori wilayah timur yang merepresentasikan Indonesia kalau dibutuhkan kita bisa masukkan semacam itu supaya jelas untuk apa kita milih dari timur dari barat nah jadi ini kita butuh dua paragraf kira-kira kan kalau misalnya cukup satu paragraf ya satu paragraf saja ya jadi gak usah dua paragraf nah kita udah menulis paragraf ke-12 artinya paragraf 32 ini poin partisipan siapa nah selanjutnya adalah instrumen nah jadi kita perlu menuliskan ya jadi instrumen yang kita pakai itu apa jadi kita langsung ya menyebutkan saya dalam penelitian ini ya dalam proses itu itu kan untuk pengumpulan data proses pengumpulan data kita bilang digunakan pedoman wawancara nah jadi langsung kita sebutkan ya jadi sebagai landasan perumusan pertanyaan jadi bukan pertanyaan tapi dia sebagai landasan untuk merusukan pertanyaan jadi pedoman wawancara itu bukan pertanyaan nah pertanyaan nanti diteruskan pertanyaan yang bersifat bersifat terbuka diajukan ya jadi jadi diajukan yang yang bersifat terbuka ya itu ini kita definisikan dulu ya nah jadi pertanyaan terbuka itu seperti apa kita kita definisikan dulu ya jadi mencakup kan penelitiannya ada beberapa wilayah coba kita definisikan mencakup beberapa bidang ini ya jadi beberapa bidang data bidang bidang data jadi kita bisa langsung bilang pertama ya data terkait pemilikan ya jadi pemilikan teknologi di kalangan siswa yang menjadi faktor penting pembelajaran ya jadi faktor penting keterdibatan siswa dalam pembelajaran nah jadi itu pertama nah kedua disatukan teknologi tadi kalau kita lihat kesulitan kesulitan itu ya jadi maka kedua apa kedua jaringan ya jadi ini kan kita mau lihat kesulitan kedua jaringan internet ya jadi kita bicara pada jaringan internet yang memperlihatkan variasi variasi kemampuan siswa dalam mengakses mengakses materi belajar nah jadi misalnya seperti itu kita lanjutkan yang ketiga jadi kesulitan apa disitu kesulitan yang ketiga dukungan orang tua jadi dukungan orang tua dalam proses proses belajar ya dalam proses belajar mengingat proses belajar berlangsung dari rumah nah jadi padahal kan orang tua ini ini apa menjadi supporting ya supporting penting jadi kita bisa sebutkan itu yang keempat nah jadi kesulitan yang keempat itu adalah keterlibatan guru jadi kita lihat keterlibatan guru dalam proses belajar yang berlangsung dari rumah jadi artinya apakah guru masih terlibat dan bagaimana keterlibatannya atau ketidak terlibatannya hubungan guru dengan murid ini mungkin murid masih mengharapkan itu sebagai satu kesulitan dalam hubungannya dengan tadi ya orang tua belum tentu bisa memenuhi itu nah berikutnya apa ya berikutnya dukungan infrastruktur sekolah jadi kelima kita bicarakan sistem pendidikan online jadi sistemnya belum tentu mendukung dan dukungan lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar dalam proses belajar aja ya dalam proses enggak mengajar dan penyelesaian masalah dalam belajar nah jadi kalau karena ini ada lima tadinya mungkin kita enggak membayangkan ya ada lima maka mencakup langsung aja disini kita ganti menjadi lima bidang gitu ya nah jadi ini supaya supaya kita kuat jadi ini trik ya trik jadi supaya kita kuat disini kita coba masukkan tabel ini kan tadi lima ya berarti coba kita masukkan tabel disini empat jadi dia ada lima enam gitu ya nah jadi disini kita coding coba nah codingnya apa tadi codingnya itu adalah langsung aja pemilikan HP ya atau laptop nah jadi langsung kita ini ya nah nanti kita geser kira-kira begitu ya nah setelah itu tadi kan kita bilang persoalan nya adalah jaringan internet jaringan kemudian yang ketiga tadi itu kita di menunjukkan disini ya ini dukungan orang tua ya dukungan atau peran orang tua nah jadi kemudian ini adalah peran guru atau peran jadi keterlibatan dan peran guru disitu kita lihat nah jadi data yang tadi kita ceritakan ada baiknya kita bikin matrixnya ya jadi ini pernah kami coba jadi kita sering mencoba menulis dengan cara seperti ini supaya lebih ini ya jadi coba ya oke nah jadi disini adalah sistem support sistem support sekolah nah jadi disini bisa kita lihat jadi apa apa yang kita kita bicarakan disini nah disini kita bisa bicarakan seperti misalnya ini ya ketersediaan ketersediaan apakah tersedia nah kemudian kualitas eh quality-nya ya jadi availability kemudian fungsinya nah jadi kira-kira gitu jadi kita bisa buat semacam ini yang ini ini sangat penting jadi kelihatannya ini sederhana gitu ya tapi tapi kalau kita lihat Pak Ibu sekalian ntar saya biar lebih jelas nah jadi itu jadi kalau kita udah buat table semacam ini ya jadi table ini maka ini penting penting sekali fungsi dari tabel ini karena tabel ini memperjelas apa yang kita cari dan dengan cara itu pula ya Bapak Ibu sekalian itu semacam trik jadi semacam trik di mana trik itu itu mempermudah si reviewer untuk melihat sebenarnya apa yang apa sebenarnya yang kita cari jadi trik di dalam membuat ini trik di dalam membuat tabel semacam ini ini semacam matrik ya jadi semacam matrik yang itu sesungguhnya itu akan sangat membantu dan itu membuat tulisan kita itu menjadi menarik kita ya jadi ini tentu saja nanti bisa di bisa diedit ya bisa di apa dibuat lebih lebih manis dan seterusnya tentu saja nah jadi coba kita ini ya jadi sahabat semua sedikit lagi ya jadi kalau udah kita buat paragraf ke-13 itu tadi ininya ya jadi tadi ini kan kita bicara instrumen ya instrumen jadi kita tunjukkan instrumennya data yang mau kita ini sekarang prosedurnya jadi prosedur itu perlu perlu diceritakan jadi prosedur perlu kita ceritakan jadi supaya lebih terasa jadi kita bilang penelitian berlangsung jadi nah jadi prosedur ini kita ceritakan prosesnya kapan dan seterusnya ya jadi kita bisa bilang penelitian berlangsung ya selama bulan September 2020 kenapa September itu saat ya pandemi mencapai mencapai penularan nah jadi jadi itu memberikan konteks pentingnya saat penelitian kita itu ya nah pada saat yang sama kita bilang yang sama pendidikan dengan dengan sistem dengan sistem online pun dimulai ya nah jadi yang secara langsung memperlihatkan pengalaman pengalaman baru yang dialami siswa nah jadi kita langsung berikan konteksnya ya nah nah jadi dalam prosedur itu kita jelaskan prosedur juga yang menyangkut wawancara dan seterusnya ya jadi siswa siswa yang jadi kita langsung yang menjadi partisipan ya yang menjadi partisipan dalam penelitian ini diwawancarai atas kesadarannya dan nah jadi maksudnya gini saya pernah menunjukkan contoh jadi kalau kita bikin prosedur penelitian itu ditunjukkan bahkan kita harus mengatakan orang yang kita wawancara itu kita minta izin apa enggak dan ada jangan-jangan ada yang enggak mau itu disebutkan ada dua orang yang tidak diwawancara karena mereka tidak mau misalnya itu itu kita sebutkan secara jujur itu yang diminta ya jadi diwawancara atas kesadaran dan kesediaan nah jadi kemudian kita bilang pertanyaan diajukan satu persatu dan ini ya satu persatu secara terbuka ya kita bilang secara terbuka kalau perlu kita masuk suasana dalam suasana misalnya suasana santai atau dalam satu persatu secara terbuka dalam suasana di luar rumah misalnya di maupun maupun di dalam rumah ya jadi ini ini kan untuk menunjukkan keterangan gitu ya sebagian dari wawancara dilakukan dengan chatting misalnya nah jadi kita harus dilakukan dengan chatting melalui WA nah jadi misalnya seperti itu kita jelaskan ya kita jelaskan pada mereka nah jadi kalau kita mau teruskan siswa dimintai menceritakan pengalaman mereka selama mengikuti proses pelajar dengan ya atau dengan ya jadi dengan cara online pada saat yang sama ya jadi kita bisa bisa mengatakan jadi pada saat yang sama dilakukan ya probing ya nah jadi misalnya kalau kita probing ya kita bilang ya suatu cara mendalami jawaban nah kita bilang sebagaimana yang ditunjukkan oleh sinyal rimbun rimbun dan fendi nah nah jadi coba Pak Ibu sekalian ya sahabat semua ini cara ini cara kita mengutip jadi jangan menulis metode itu sesuai dengan buku maksudnya apa penelitian ini merupakan penelitian misalnya penelitian ini menggunakan wawancara wawancara menurut spreadley adalah itu tidak kita mengatakan menceritakan apa yang kita kerjakan nah jadi supaya kuat boleh kita masukkan kita menggunakan ini itu pakai ini ya seperti yang ditunjukkan oleh sinyal rimbun dan fendi itu untuk melegitimasi supaya kuat jadi yang kita lakukan ada dasarnya jadi prosedur penelitian ini kira-kira kita ceritakan semacam itu nanti bisa kita lengkapi kita lihat kita baca lagi yang kurang apa nah nanti kita lengkapi nah pada paragraf yang ke 15 kita bicara analisis data 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 itu kan tadi ada dua ya jadi kita kita ini kita semacam kita simpulkan data pemetaan berita online dan data wawancara cara di klasifikasi secara tematis jadi kita ambil prinsip tematis jadi secara tematis ya untuk apa tematis itu karena terkait dengan tipe kesulitan untuk mempertegas tipe kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran jadi proses pembelajaran kita kita bilang juga klasifikasi data dilakukan jadi pemetaan tadi terus kita klasifikasi ya klasifikasi data dilakukan atas dasar jadi tadi sudah tematis ya selain atas dasar tema juga dengan memperkimbangkan aspek aspek yang tercakup jadi macam itu ya jadi karena klasifikasi dan sebagainya dan perbandingan sekolah yang berbeda orang yang berbeda maka kita sebutkan dalam analisis jadi konteks perbedaan pengalaman dianalisis signifikansinya berdasarkan tadi kan ada parameter yang kita pakai parameter yang berlaku seperti apa jadi seperti tadi kan kita bilang gender kategori sekolah jadi dikembalikan ke sana sekolah nah kemudian juga kelas sosial ekonomi nah jadi kita kembalikan ke sana ini analisisnya kita menggunakan itu nah jadi kita tutup dengan sebuah penjelasan tahapan tahapan analisis ya kita tulis data dianalisis melalui tiga tahapan nah jadi jadi kita lihat saya menggunakan ini ya saya mau menggunakan style yang berbeda jadi tadi kalau saya bilang tiga tahapan lima tahapan tadi langsung ya pertama kedua ketiga gitu ya nah ini kita pakai style yang berbeda apa data dianalisis melalui tiga tahapan enggak usah dipakai satu dua tiga jadi kita langsung restatement restatement data jadi itu satu jadi enggak enggak kita bilang pertama ya nah kemudian yang kedua adalah deskripsi data dan dan interpretasi data nah jadi tiga itu langsung kita sebut baru setelah itu kita ulangi jadi restatement dilakukan nah jadi langsung kita kita ini ya kita detailkan nah jadi restatement dilakukan dengan mengacu pada kutipan kutipan wawancara dengan siswa ya atau wawancara ya berdasarkan sudut pandang siswa nah jadi kita langsung seperti itu nah kemudian yang kedua tadi kan deskripsi data kan deskripsi data dilakukan untuk menunjukkan menunjukkan pola atau kecenderungan data menyangkut tipologi kesulitan siswa dalam belajar bicara online nah jadi itu yang kedua nah kan tadi tiga ya ketiga jadi kita gak pakai satu dua tiga langsung proses interpretasi dilakukan dengan memperhatikan ya konteks jadi dengan memperhatikan nah jadi ini konteks ya jadi konteks eh apa jadi konteks bisa kita katakan konteks individual sosial dan institusional yang menjadi dasar kesulitan yang dialami siswa jadi jadi ini 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 ya jadi kita kita udah buka tiga kan jadi statement jadi habis itu kita kita simpulkan jadi kita simpulkan dengan bisa mengatakan ketiga ya tahapan analisis ya kita bilang tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan sering juga disebut inferensi ya jadi teknik inferensi kita hilang data nah jadi kalau kita pertegas data yang bersumber dari siswa karena tadi kan ada data yang dari siswa dan ada online ya menjadi pembanding yang saling menguatkan data yang yang bersumber dari berita online nah jadi jadi begitu kira-kira ya tulisan kita tentang metode jadi kalau kita lihat Pak Ibu sekalian ya ini sahabat dia sekolor semua di atau saya besarkan sedikit ya mungkin jadi kita kira itulah yang kita tulis dari dari paragraf paragraf 11 ya paragraf 11 tipe dan cakupan penelitian cukup satu paragraf partisipan dalam studi bisa satu paragraf bisa dua paragraf tergantung kebutuhannya instrumen penelitian kita tulis satu paragraf bagus sekali kalau datanya bisa kita petakan seperti ini jadi langsung bisa dilihat gitu ya ini masing-masing nanti pemilikan laptop atau HP ketersediaannya gimana kualitasnya sesuai enggak fungsinya bagaimana jaringan internet ketersediaan kualitas fungsi ini untuk mengevaluasi ya nah juga guru ada enggak ya berfungsi enggak berperan tidak nah prosedurnya kita ceritakan prosedurnya kemudian analisis data seperti apa nah jadi jadi minimal ya kalau kita lihat dari sini hadirin semuanya jadi minimal sebenarnya kalau kita perhatikan ini maka ini sambil saya ini ya nah jadi minimal sekali tulisan kita itu bisa lima paragraf jadi Bapak Ibu sekalian sahabat semua kita kita bisa menulis 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 metode itu lima paragraf enggak kurang enggak kurang dari lima paragraf jadi ini 26 9 20 ya oke nah jadi kalau kita perhatikan perhatikan jadi Pak Ibu sekalian kita perhatikan tadi cara kita menuliskannya maka sebenarnya tidak sulit menulis metode itu bisa dilakukan dalam satu jam ya bisa dilakukan dalam satu jam nah syarat untuk bisa melakukan dalam satu jam apa kita udah punya poin-poinnya nah itulah poin-poinnya bisa dilihat kembali ya di dalam ngaji-ngaji kita sebelumnya khususnya waktu kita bicara metodologi nah itu kan sudah ada poin-poinnya nah jadi nanti ini saya lihat kembali tadi nah jadi kalau kita mau menulis bagian metode yang penting itu kita pegang dulu ya kita pegang dulu bagian pertama itu tipe penelitian kita kemudian habis itu partisipen siapa ya jadi kita definisikan dulu ya kemudian proses penelitian ya prosedurnya itu apa pengumpulan datanya ya disitu disebutkan sampai pada pada analisis data nah jadi kalau kita bisa menjelaskannya secara detail ya jadi kita udah bisa pelan-pelan itu kita kita jelaskan satu jam saja bisa kita tulis ya satu jam saja nah jadi sahabat dia sekolah semua jadi pada malam hari ini saya juga meminta saya meminta tiga kawan dari Gorontalo kemudian dari Metro dari Malang itu itu untuk mengumpulkan data jadi mengumpulkan data dengan table yang tadi saya sampaikan tadi ya diwawancarai 10 siswa yang 10 siswa itu nanti apa yang mereka katakan itulah yang menjadi bahan nah insyaallah kalau pengumpulan datanya berjalan dengan baik ini contoh dulu ya contoh dulu nanti malam minggu depan kita menulis result dari data yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat kita nah nanti penelitian itu bisa diperluas ya berbagai kasus lain nanti kita tampilkan seperti itu nah saya kira itu ya Pak Muhammad ini bagaimana cara pelan-pelan kita menulis pelan-pelan secara seksama dengan sabar jadi kita tuliskan jadi kuncinya memang kesabaran Pak Muhammad jadi Pak Muhammad punya ini jadi punya kiatnya untuk sabar itu seperti apa jadi kalau sabar pelan-pelan kita tulis pelan-pelan tapi jangan jangan ini berhenti dulu ambil minum terus merokok sebatang jangan koknya kalau belum selesai ditulis jangan bangun duduk sampai selesai introduction duduk ditulis sampai selesai literature review duduk sampai selesai jadi enam kali kita duduk selesai satu tulisan jadi ini ini penting kesabaran ketabahan di dalam menulis itu penting sekali baik Pak Muhammad saya serahkan Pak Muhammad oke sahabat yang berbahagia malam ini cukup jelas apa metode yang perlu kita lakukan di dalam menulis sebuah jurnal yang baik tentu saja dalam penjelasan itu mungkin tetapi kalau menurut saya sudah sangat jelas sekali dari lima paragraf minimal yang harus kita lakukan dengan satu kali duduk saya kira satu kali bernapas sudah bisa jadi tapi itu teori praktiknya sabar dulu jangan-jangan kita tidak mampu ada beberapa penanya di chat tapi sebelumnya mungkin ada yang raise hand di di sana belum ada prop ini yang raise hand saya baca dulu Pak Kusnan raise hand terus juga kita lihat ada ada beberapa yang yang raise hand tadi jadi ya sambil saya share materi ya mungkin ada beberapa juga yang mungkin bisa dibaca di chat dulu Pak mungkin ini ada yang chat tentang dari Pak Asliya Abu Asliya Zenal untuk melakukan coding data apakah berangkat dari konsep atau berdasarkan data temuan di lapangan kedua untuk menggambarkan pendekatan yang kita gunakan di bagian mana dituliskan misalnya ketika kita meneliti kawin lari saya menggunakan teori konstruksi sosial Berger dimana saya bisa menyebutkan itu itu dari Ibu Asliya kalau yang lain ada dari Ibu Nafsia begini pertanyaannya analisis data yang menyebutkan restatement tadi itu interpretasi dan deskripsi literaturnya apa dia meminta apakah perlu literatur sebagai penguat dari pernyataan restatement itu atau bagaimana itu ada dua sebenarnya ada beberapa yang ada juga bagaimana mengecek dari mem hun hun no bagaimana mengecek keabsahan data kualitatif salah satunya dengan translasi metode bagaimana dengan metode yang ditujukan hanya wawancara saja ini tiga yang atau mungkin yang rest hand mungkin bisa dipersilahkan ya itu Pak siapa Pak Kusnan Pak Kusnan silahkan Pak Kusnan Pak juga Ustadz Barsihanur dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silahkan oke suaranya bisa dipengar lagi bisa dipengar suaranya sudah oke silahkan Pak Kusnan ya pertanyaan saya adalah begini itu kalau codingnya itu semakin mendetail katanya tadi kan diberikan tempat masalah HP laptop jaringan dan sebagainya ya itu kalau menurut saya codingnya semakin mendetail itu nanti pebahasanya bisa semakin detail pula begitu ya ini asum saya begitu ya Pak profesor ya saya tambahkan di sini codingnya adalah tentang ini tentang apa namanya ketelur belakangan orang tua semuanya masih banyak kalau kami di kampung itu codingnya masih banyak sekali bisa sepuluhan gitu apa itu akan menunjang apa namanya semakin mendetailnya pembahasan kita di dalam penelitian Pak Prof ya baik itu satu yang dua masih boleh ya tanya ya silahkan Pak boleh yang dua tadi Pak Prof bilang ketika memaparkan tentang objek tentang instrumen oh anu ya sepertinya tidak dilandaskan pada teori kalau kami menulis itu teori A kemudian kami memaparkan kemudian kami konekkan dengan layan dimaksud ini adalah di lapangan kami kok tidak demikian ya Pak bagaimana tadi ya sebagai contoh tadi ya jadi landasantorinya kok kok tidak disantumkan padahal kalau saya menulis itu landasantorinya disantumkan kemudian dalam hal ini kami adalah membahas tentang ini itu bagaimana Pak baik terima kasih terima kasih Pak Pak Barsihanur tamu kita tamu istimewa kita malam ini silakan Pak Barsihanur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya terima kasih banyak Prof Irwan yang telah begitu banyak menginspirasi banyak kawan-kawan semua di ruang zoom ini dan juga terima kasih kepada semua sahabat-sahabat IA yang berpartisipasi pada malam ini saya mengikuti secara seksama teknik menulis metode tadi seperti yang kita saksikan bersama ada hal yang ingin saya tanyakan pertama terkait dengan coding sama juga dengan yang sebelumnya kalau saya sedang memeliti tentang perubahan perilaku keberagamaan masyarakat di masa pandemik ini Prof itu yang saya tulis apakah kita bisa menuliskan juga seperti yang Prof tuliskan coding tadi itu kita rinci semua tentang perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan praktik keberagamaan kenapa ini kenapa ini saya angkat Prof karena saya menganggap bahwa dua hal yang susah sekali untuk berubah yang pertama adalah agama dan yang kedua adalah budaya masa COVID ini saya melihat memang begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi meskipun itu bersifat pura iya atau mungkin sebagai yang suri tapi ini penting menurut saya untuk kemudian saya teliti di masyarakat yang pertama Prof yang kedua adalah bolehkah saya meneliti dua masalah karena yang saya saya juga ingin melihat perubahan budaya jadi istilahnya nanti judulnya itu adalah misalnya ritual dan kemampuan di komunitas pada pandemi itu jadi perubahan praktik keberagamaan ritual keberagamaan dengan budaya di saat pandemi COVID-19 bolehkah sekaligus dua variabel itu untuk jadikan terima kasih Pak Barsihanur jadi ada dua penanyaan langsung dari Pak Kusnan dengan Pak Barsihan yang pertama menanyakan tentang coding sama pertanyaan dari Pak Barsihanur tentang coding saya kira langsung saja silahkan baik jadi yang pertama kita lihat dulu bahwa coding ini ada dua posisi yang berbeda jadi ini coding ini coding sebagai model foe model foe jadi artinya dia model yang kita letakkan di metode untuk apa satu untuk mengarahkan kita supaya tidak kemana-mana jadi jangan sampai nanti waktu mengumpulkan data jadi kalau Atok Alim nanti kumpulkan data tidak di coding itu apa saja dimasukkan nanti dalam keranjang data itu sehingga waktu nulisnya bingung ya bingung makanya kita kasih coding kita kasih kotak-kotak nah karena dia tempatnya itu di metode tempatnya di metode maka dia bukan hasil kalau sudah semuanya dikasih detail Pak Husnan jadi semuanya dikasih detail dia bukan lagi metode itu namanya nanti itu namanya hasil penelitian ya sudah hasil penelitian jadi nanti waktu kita presentasi di hasil penelitian kita bikin tabel yang serupa tetapi nanti isinya hasil tapi di metode ini isinya itu pedoman pedoman untuk kita mengumpulkan data nah oleh karena itu dimensi-dimensi data saja yang kita sebutkan dimensi data apa saja yang kita butuhkan itulah yang kita sebutkan di dalam metode jadi kita code sesuai dengan kebutuhan nah jadi ada pun yang tadi lima itu itu kan saya turunkan dari konseptualisasi kita terhadap apa yang disebut sebagai kesulitan belajar pada masa pandemi nah bisa saja nanti dimasukkan kesulitan orang tua ya jadi kesulitan-kesulitan pada tingkat keluarga artinya unit analisisnya nanti melebar tapi kalau memang definisinya begitu nggak apa-apa nah tulisan ini secara khusus ingin mengangkat perspektif siswa jadi makanya kita mau fokus kepada what the children say about learning from home nah jadi kira-kira ya what the children have to say about learning from home nah itu kita kira-kira mau lihat perspektif siswanya seperti apa nah jadi code tadi itu kita batasi nah kalau nanti Pak Bersianur misalnya membuat perubahan ya praktik keberagamaan nah jadi nanti kodenya ada dua satu apakah code dalam konteks perubahannya maksudnya apa kita akan melihat jadi kalau saya bayangkan apa yang Pak Bersianur bisa lakukan misalnya kalau yang tadi saya tulis availability yang ketersediaan kualiti peran itu nanti isinya tahapan-tahapan perubahan jadi tahapan-tahapan perubahan tapi yang kebawah yang tadi internet akses orang tua guru dan lembaga lima itu itu nanti isinya adalah praktek keberagamaan jadi breakdown jadi breakdown dari praktek-praktek keberagaman apa sebagai indikator untuk menganalisis apa yang kita sebut sudah berubah atau perubahan tadi perubahan dalam apa ritual misalnya gitu ya jadi perubahan dalam komitmen komitmen keumatan ritual kan lebih banyak ke personal bukan ke sosial jadi kodenya apakah nanti kodenya yang bersifat individual ya personal kemudian habis itu sosial institusional nah jadi nanti kodenya kita bagi semacam itu karena apa kodenya di dalam metode bukan kodenya dalam hasil nanti hasilnya itu wah banyak sekali ya yang yang di dalam hasil itu jadinya model off kalau tadi model fo di dalam hasil nanti model off jadi model off itu jabaran itu bisa bisa satu halaman penuh dua halaman penuh isinya hasil yang kita peroleh berdasarkan apa kategori yang di metode sudah kita sampaikan jadi sekali lagi kode yang atau tabel yang saya sampaikan di metode itu sebenarnya tanda petik itu trik trik dalam arti bahwa kalau orang baca artikel kita itu metodenya udah jelas jadi udah jelas nanti mau meng-cover apa penelitian ini jadi pertanggung jawaban metodologisnya itu udah jelas nah nanti di bagian hasil dilihat matchnya seperti apa gitu ya nah itu yang perlu kita lihat nah oleh karena itu perlu kita bedakan yang satu sifatnya semacam skema untuk membuat kita dan memampukan kita mengumpulkan data yang kedua adalah nanti ekspresi dari data itu sendiri nah kalau tadi Pak Barsyanur mau meneliti tidak hanya agama tapi juga budaya nah itu bisa-bisa saja Pak tapi untuk artikel jurnal Pak itu the best jurnal artikel itu adalah artikel yang hanya menguji satu hal yang hanya menjawab dan menguji satu hal itu the best artikel jurnal nah kita kalau mau sekedar menulis artikel ya tidak apa-apa tapi kalau menulis the best artikel karena orang sudah bilang begitu karena artikel jurnal itu tidak mau banyak-banyak muatannya tapi kalau saya prinsipnya lebih sederhana kalau saya bisa jadikan dua artikel saya jadikan dua artikel ngapain saya tulis satu kalau satu artikel saya bisa belah dia menjadi dua satu masuk jurnal ya minimal sinta dua yang satu jurnal skopus kenapa tidak kenapa kita paksakan kalaupun tidak dua-duanya skopus kira-kira semacam itu jadi tulisan di jurnal artikel itu sebenarnya menulis satu duri menulis satu duri yang ada dalam daging bisa enggak kita menulis satu duri yang ada dalam daging kenapa penting itu ditulis karena seluruh badan demam dengan duri itu seluruh badan demam jadi teknik menulis artikel jurnal itu adalah sesungguhnya teknik menemukan duri itu apa yang menjadi duri hari ini sebuah kalimat sebuah kalimat yang membuat orang berantem seluruh negeri itu namanya duri dalam daging berarti yang dianalisis what wrong what's wrong with the sentence jadi apa sih yang salah dengan kalimat itu kalau satu peristiwa anjing masuk masjid itu yang enggak jelas anjing itu dimasukkan atau lepas namanya juga anjing dia bisa lari kemana-mana tapi itu bisa membuat kita seluruh bangsa ini berantem itu perlu ditulis karena itu adalah duri dalam baging perkara kecil terjadi mungkin hanya 5 menit enggak sampai tapi ributnya itu bisa 5 bulan berita itu bisa enggak putus-putus ini yang perlu ditulis jadi satu poin aja kok kita bisa mudah sekali diprovokasi hal yang kecil aja bikin kita susah bikin kita demam bikin kita ribut nah itu kita tulis jawaban cerdasnya apa itu nah jadi kita coba menemukan hal-hal yang sepele kelihatannya tapi itu adalah sebuah duri sesungguhnya duri itu sepele sekali tidak bernilai tapi ketika dia membuat kita demam itu menjadi sangat penting bagaimanapun harus kita ambil itu kita ambil saja susah sekali mengambilnya duri itu mungkin harus kita koyak kulit kita sedikit diambil pakai pinjem jarum pentolnya Mbak Susi terus dicongkel untuk diambil kecil tapi perkara besar nah ini kira-kira teknik kita menulis artikel jurnal itu semacam itu nah Pak Kusnan itu soal teori tadi Pak kita Pak nulis artikel jurnal itu bukan nulis disertasi bukan nulis laporan penelitian jadi artikel jurnal itu kalau jadi kira-kira gini nulis yang sangat tinggi itu itu sebenarnya nulis sebuah sebuah es gak tahu lagi kita teorinya dimana tapi kalau orang yang gak punya teori gak bisa nulis itu jadi itu nulis nulis yang artinya yang dasar itu memang harus ada pertanggung jawaban saya pakai teori ini didefinisikan ini nah itu kalau itu di jurnal jadi kalau di di jurnal dia tidak mengenut sistem penulisan semacam itu kecuali itu jurnal-jurnal yang memang atau tulisan karena jurnal satu jurnal bisa menerima tulisan kuantitatif bisa menerima kualitatif jadi tidak tidak apa tidak ada semacam tembok tebal oh dia cuma menerima kualitatif kecuali memang orientasi dari awal disebutkan di jurnal itu nah jadi jurnal-jurnal yang menerima penelitian atau yang artikel yang kuantitatif itu lebih memang kita harus menulis bahwa ada tiga hipotesis tiga hipotesis hipotesis ini dibuktikan begini datanya ini hasilnya begini jadi struktur tulisan itu bisa hipotesis satu dijelaskan dulu hipotesis dua dijelaskan hipotesis tiga jadi struktur tulisannya mengikuti itu nah jadi anyway Pak Kusnan jadi apapun yang Bapak tulis Bapak lihat dulu jurnalnya jadi jurnal itu mau dengan cara kita atau kita yang harus mengalah dengan cara dia nah karena yang punya jurnal itu dia jadi kita lihatlah cara dia nah jadi yang saya sampaikan ini itu adalah cara yang sudah biasa kita pakai untuk menembus jurnal-jurnal itu jadi cara untuk menembus jurnal-jurnal itu nah jadi teori terlalu elementer ya tapi tapi kan ada ada template-nya artinya ada bagian literature review di bagian literature review itu disitu disitu diselesaikan teori jadi itu sudah kita bicarakan pada malam minggu yang lalu nah oke tadi Mbak Asliah tadi saya sedang share bahan jadi sedang share bahan tadi Mbak Lia sedang kawin lari tadi tadi bertanya tentang kawin lari itu ada masalah apa lagi Mbak Lia dengan kawin lari kalau enggak selesai-selesai larinya itu Pak Muhammad boleh Mbak Asliah disuruh bicara silahkan Ibu Asliah tadi kayaknya ada sesuatu yang terganjah silahkan Ibu Asliah ya terima kasih Pro sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah dijawab oleh Pro saya bertanya ada dua hal pertama soal coding penjelasan Pro tadi sebetulnya sudah menjawab pertanyaan saya jadi pertanyaan saya adalah apakah coding itu berasal dari kita turunkan dari konsep atau berdasarkan kembangan data-data kita di lapangan dan itu sudah terjawab saya sudah terjawab yang kedua juga terjawab soal teori yang tadi Pak Rusdan juga barangkali yang menanyakan soal itu cuman yang soal kawin lari ini tidak selesai selesai karena memang aspeknya banyak Prof jadi saya setia dengan anjuran Prof yang menganjurkan bahwa jangan seluruh permasalahan bangsa mau diselesaikan di dalam satu artikel makanya tidak selesai selesai Prof tulislah beberapa satu artikel itu ajak Pak Muhammad nulis nanti artikel yang lain ajak Pak Hamzah nulis jadi jadi kawin lari itu kawin lari itu bisa ditulis banyak artikel dari berbagai aspek nanti kalau aspek hukum ajak Atuk Alim nulis aspek hukum nanti aspek agama itu Kiai jasminto jadi nanti bisa ditulis banyak soal kawin lari itu tadi nah tadi memang bisa jadi profesor kawin lari ya tentu saja tapi kan tidak harus apa objek materialnya memang kawin lari tapi sudut pandangnya kan bisa dengan sudut pandang hukum jadi kawin lari itu kan sebagai sebuah objek material tapi ini kan islamic studies misalnya jadi atau islamic education apa yang menjadi bidang itu tapi paling enggak kan bisa beberapa artikel ditulis kan selama ini juga tidak nulis kawin lari kawin cerai juga kan bisa ditulis kawin dini banyak yang bisa ditulis atau broker justice saya kira tadi kembali ke coding tadi jelas jadi artinya kalau dia posisinya di metode berarti dia diturunkan dari konsep konsep dari konsep konsep yang kita pakai di penelitian yang dari depan anda jadi sebenarnya kan itu urut-urutan dari introduction literature review terus turun dia ke metode jadi kita jabarkan secara detail di metode nanti diuji di lapangan ini kan dugaan-dugaan itu diuji di lapangan itu di uji nah hasil ujian itulah yang dibawa kebahagiaan risal oke Pak Muhammad ini ada satu pertanyaan dari Pak Ridwan Prof ya dalam tahapan metode penelitian yang bersifat kuantitatif apakah ada perbedaan dalam mendiskrikan setiap paragraf secara kualitatif ya jadi Pak Ridwan jadi yang namanya penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu yang membedakan itu yang paling utama adalah yang satu pakai angka jadi kuantitas jadi ukuran-ukurannya kuantitas jadi hadir dengan dalam angka-angka tetapi kualitatif dia hadir dalam pernyataan-pernyataan atau sering sering juga disebut persepsi bagaimana orang mempersepsikan makanya disebut itu penelitian subjektif penelitian subjektif ini bukan berarti dia tidak objektif tapi dia bersandar pada persepsi-persepsi individual gitu ya nah jadi kemudian untuk paragraf-paragraf itu sangat ditentukan oleh logika kuantitatif tadi jadi misalnya penelitian kita kan ada tiga hipotesis misalnya maka hipotesis itu sebaiknya dijadikan landasan untuk membuat paragraf-paragraf jadi uji hipotesis satu jadi judulnya bisa saya bisa menunjukkan jurnal yang pakai judul uji hipotesis satu jadi diuraikan hasilnya seperti apa dibahas kemudian uji hipotesis dua dibahas uji hipotesis tiga jadi artinya kerangka penelitian kuantitatif itu menstrukturkan tulisan menurut cara berpikir kuantitatif yang berbasis pada angka tapi logika-logika akademik dasarnya prinsip-prinsip akademisnya itu sama ya sama jadi oleh karena itu juga Pak Saharudin menanyakan apakah harus ada ketiga-tiganya kalau kita bikin penelitian kualitatif misalnya harus ada wawancara observasi dokumen dan sebagainya tidak harus ada tiga-tiganya analisis teks sama sekali enggak ada wawancara enggak apa-apa cuma analisis berita online saja tidak apa-apa analisis kitab kuning kitab kuning dianalisis atau kitab putih dianalisis enggak usah pakai wawancara jadi betul-betul analisis teks manuskrip manuskrip jadi untuk apa kita pakai wawancara manuskrip itu abad ke-17 ditulis misalnya kita mencoba membongkar isi dari manuskrip itu nah itu jauh memang-memang itu cara kerja nah ada bu Rita dan mas Saiful ya Pak Muhammad ada bu Rita mas Saiful yang mau menanyakan yang recent mungkin sebelumnya Prof ini ada pertanyaan yang sangat urgen ini misalnya dari Sylvia Rosa yang mempertanyakan apakah wawancara itu bisa dilakukan via online ya dengan kondisi tertentu seperti saat ini ya itu saya kira sangat penting Prof dan ada juga mengenai jumlah informan yang harus diperhatikan dalam penelitian seperti tadi misalnya meneliti tentang ingin melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi di era pandemi ini berapa orang tua dan seterusnya dan apakah itu juga berdasarkan pada kategori kategori sehingga ada yang mendasari pemilihan informan tadi Prof nah ada juga yang ini bertanya dari Pak Siswoyo mengatakan wawancara mendalam itu selain dilakukan secara terbuka apakah ada yang dilakukan juga secara tertutup Prof saya kira itu yang sangat ini relevan dengan kuliah kita pada malam hari ini silahkan yang lain Pak Muhammad ya saya kira itu Pak makasih ya ya jadi kita jawab dulu ya Pak Muhammad yang ini ya silahkan wawancara wawancara maksudnya terbuka dan tertutup itu itulah yang menggambarkan dia mendalam apa tidak gitu ya jadi kenapa disebut wawancara terbuka tertutup kalau tertutup itu artinya pertanyaannya sudah tertutup ya tidak tidak bisa dijawab lain nah itu namanya tertutup maksudnya apa jenis kelamin gak bisa dijawab lain jadi tinggal milih satu lagi-lagi dua perempuan misalnya itu tertutup pendapatan A 3 juta B 3 sampai 5 juta C 5 juta ke atas D ya 5 juta sampai 7,5 D 7,5 ke atas nah itu namanya tertutup nah untuk pertanyaan tertutup itu tidak bisa wawancara mendalam untuk apa kita dalami ya gak gak perlu didalami karena memang itu kuisenir ya jadi udah cukup itu memang memang kebutuhannya segitu nah tapi dalam wawancara mendalam kita bisa ngembangkan itu terbuka jadi pertanyaannya bukan berapa gajinya kita bilang kita tanya ya jadi kita tanya Pak Rodi kalau 5 juta itu cukup apa gak nah kita tanya Pak Rodi nanti kita tanya pada curka Nasri kalau 5 juta cukup gak nanti disana yang satu jawab cukup yang satu tidak jadi penelitian kualitatif dia mendalami loh kenapa yang satu cukup yang satu tidak nanti baru kita ketahui oh ternyata ini bukan soal angka tapi soal Pak Rodi bilang cukup karena tanggungannya sudah gak ada semua anak udah kerja sendiri semua udah lulus sekolah dan sebagainya sementara Kak Nasri itu masih membiayai anak sekolah anak SMA kuliah dan seterusnya jadi akhirnya kita bilang cukup tidaknya gaji bukan ditentukan oleh besarnya gaji tetapi ditentukan oleh konteks kebutuhan keluarga nanti kalau kita dalami lagi oh ternyata yang bikin kok ini ya Pak Nasron cukup-cukup aja gitu tapi kenapa misalnya Bu Dewi gak cukup karena ini soal perbedaan gaya hidup ya gaya hidup yang ini banyak bergerak jadi banyak gaya kan jadi banyak gaya kan banyak kebutuhan nah yang ini kurang bergerak ya tidak banyak gaya jadi kurang beli bensin pun tidak gitu ya nah jadi itu itu butuh kualitatif gak bisa pakai kuantitatif nah itulah yang disebut pertanyaan terbuka apa tertutup nah jadi ini maksud terbuka tertutup tuh karena jawabannya sudah tertutup atau jawabannya masih terbuka gitu nah kembali kepada Bu Sylvia Uni dari Padang jadi dalam penelitian itu tadi kan ini menanyakan itu ya jadi menanyakan tentang tadi ini tadi tuh wawancara via online oh iya jadi jadi gini jadi sekarang ini masa pandemi itu bukan berarti proses-proses penelitian gak bisa kita lakukan mari misalnya contohnya seperti ini ya saya bisa meminta Pak Yasmadi Pak Aliwafa gitu ya Pak Miftah Pak Afid nanti Pak Samsul dan seterusnya Pak Hamzah saya kirimin link saya minta kehadiran beliau besok malam untuk wawancara jadi itu Bu Silvia jadi untuk namanya wawancara yang kita sebut focus group discussion jadi FGD dengan cara zoom FGD dengan cara zoom jadi kita diskusilah seperti ini untuk topik penelitian yang sedang kita lakukan kita saling berdiskusi kita tanya pendapatnya Pak Yasmadi kita tanya pendapat beliau Pak Aliwafa apakah Bapak setuju dan sebagainya kemudian kita berdiskusilah disitu data dari diskusi itu menjadi data focus group discussion nah itu sangat bisa jadi dalam masa pandemi ini telepon bisa dipakai WA group tentu saja nah jadi makanya banyak sekarang studi yang berbasis pada berita online kenapa itu yang paling mudah ya tersedia paling mudah kita akses jadi langsung kita bisa dapat bahan nah banyak sekali yang efisien bisa kita lakukan sekarang ini tentu saja pada tataran observasi yang dulu kuat sekali pengaruhnya dalam fieldwork itu tentu saja sudah berkurang jadi saya saya kira sangat bisa bu ya gak bisa tapi juga jangan salah jangan salah bukan berarti selama pandemi ini kita gak bisa wawancara sejauh kita menjaga protokol jadi jauh-jauh dua meter jenikan saya bertanya berapa pertanyaan silahkan dua meter jauhnya kita lalu kita gak kenal kita gak kenal kita gak tahu sejarah beliau-beliau ini dari mana ketemu siapa kita gak tahu jauh-jauh wawancara atau kita udah bisa fokus group discussion tapi distancing distancing kita rapat udah bisa dilakukan rapat tapi distancing menjaga distancing dan juga selalu cuci tangan selalu kita bawa kemana-mana ini sanitizer dan seluruhnya selalu cuci tangan jadi saya kira sudah banyak penelitian yang dilakukan secara offline sudah bisa fieldwork langsung sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip itu tentu saja nah jadi tapi ada banyak peluang ada banyak strategi yang bisa kita jalankan untuk penelitian nah begitu Pak Muhammad ya jadi ada Bu May ada Mas Saiful ada Bu Rita ada Pak Manaf ada Pak Manaf silahkan Ibu Ibu May silahkan ada mungkin pertanyaan yang perlu diajukan ya Bu May Ibu Rita ada Pak Manaf Ibu Rita ada Pak Manaf langsung silahkan silahkan Ibu May di Unmode Ibu May suaranya kurang jelas mungkin Ibu Rita belum Ibu May belum ini ya Ibu Rita Ibu May kayaknya laptopnya laptopnya error mungkin agak ini Halo Pak terima kasih Pak Ibu May sudah muncul siapa duluan ini Pak saya atau Ibu May langsung aja langsung aja Ibu Rita oh iya terima kasih Pak saya Rita Sari dari IAIN Langsa Pak saya baru dalam peneliti Pak jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama saya membedakan antara jenis-jenis penelitian kapan menentukan bahwa ini penelitiannya kualitatif kuantitatif atau ini jenis penelitiannya survei seperti yang sekarang saya lakukan karena kami tidak bisa ke lapangan maka penyebaran pengumpulan data itu kami lakukan secara online seperti itu Pak pakai Google Form dan kami meneliti itu di 5 lokasi yang berbeda di Aceh se-Aceh gitu Pak tapi kendalanya Pak ada satu lokasi yang sama sekali tidak memberikan respon apakah kira-kira data saya itu mencukupi respon dan saya itu Pak partisipannya sudah 58 orang yang kami dapatkan secara online 52 orang kami sempat sempat bisa melakukan wawancara ke lapangan terhadap 6 orang partisipan apakah itu sudah mencukupi dari 4 lokasi sementara 1 lokasi tidak tidak sama sekali merespon gitu Pak dan lokasi itu di daerah di bagian tengah seperti itu kan Pak kemudian Pak menentukan kecukupan sampel itu seperti apa gitu Pak di bagian tadi Pak di bagian apa namanya kisi-kisi instrumen gitu Pak saya biasanya penelitiannya kuantitatif Pak tapi kali ini coba-coba belajar untuk beralih ke kualitatif gitu di bagian kisi-kisi instrumen itu tadi Pak kalau di kualitatif itu berdasarkan apa kalau biasanya kami kuantitatifkan itu kan berdasarkan teori yang kami gunakan nah di kualitatif itu gambarannya seperti apa Pak kemudian Pak untuk di bagian analisis data analisis data biasanya kan kita di kuantitatif juga menggunakan misalnya bantuan aplikasi analisis data itu sendiri bagaimana menjabarkan di bagian itu biasanya kan kita hanya menjelaskan bahwa data ini dilakukan analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan uji ini atau bagaimana sebaiknya gitu Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu May silahkan Bu May silahkan Amut Ibu May Dianmut Bu May Halo Pak Silahkan Sudah Prof saya ingin menanyakan bagaimana cara yang paling efektif dan efisien untuk menjelaskan go native dalam proses pengumpulan data kita jadi bagaimana supaya dari paparan proses pengumpulan data itu kita bisa menunjukkan bahwa go native itu sudah tercapai itu yang pertama yang kedua apakah dalam mendeskripsikan proses pengumpulan data terutama dalam pendidikan kualitatif itu kita juga harus memasukkan unsur teori yang dalam hal ini berbentuk indikator yang sudah dalam bentuk indikator terutama dalam proses pengumpulan data kalau dalam analisis data saya rasa keberadaan teori sudah sangat jelas terima kasih terima kasih ibu ibu mungkin masih ada pak manap silahkan kalau pak manap nggak dikasih waktu nanti pak mamah nggak bisa pulang ketua rw nanti dipasang portal terima kasih soal saya jelas ya sangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kira ini pencerahan yang luar biasa soal metode karena saya akan bertanya soal dua aspek pertama memang bisa dimunculkan dirinya soalnya kalau ini dia sinyalnya turun karena pakai HP jadi mohon maaf ini saya dua memang satunya sudah terjawab karena ini kaitannya dengan penulisan jurnal saya ingat betul bahwa apa yang disampaikan prop itu metode itu hanya berkaitan dengan lima aspek yaitu data apa dimana kita temukan dengan cara apa oleh siapa dan bagaimana analisisnya jadi setelah saya melihat secara seksama ini baru betul-betul ini ter operasionalkan tetapi kita yang sebagai dosen seringkali membimbing ini apakah dalam ini sebagai tips saja prop jinta maaf ini apakah dalam persyambingan misalkan tentang skripsi dan sebagainya template semacam ini atau kerangka semacam ini kita boleh ini kan atau kita masukkan memang kan kebiasanya memasukkan referensi yang tadi prop singgung bahwa itu memang semacam kesalahan tetapi apakah apakah dia kesalahan atau memang tidak relevan karena ini urusannya dengan penulisan jurnal gitu saya kira tadi sudah karena setiap pimpinan saya menggunakan coding yang tadi yang diturunkan jadi coding sebagai upaya untuk membingkai supaya data diambil tidak lari kemana-mana untuk urusannya dan turunannya harus dari konsep dari variabel dan sebagainya apakah itu bisa untuk kita keluar dari sini itu saja pertanyaan saya terima kasih oke terima kasih Pak silahkan ada Pak Pak Saiful tadi ada yang muncul ya silahkan Pak Saiful Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Sehat Prof Alhamdulillah Ya saya kira banyak sekali yang sudah ditanyakan oleh teman-teman cuman pengalaman saya membaca beberapa karakter jurnal yang di Skopus itu terutama yang kualitatif itu banyak sekali yang tidak terlalu mementingkan metode kadang-kadang atau ada metode tapi sangat ringkat sekali misalkan ditulis dalam satu paragraf atau dua paragraf begitu apakah unsur-unsur yang patah di itu kita satukan nah kemudian kedua Prof mengenai teknik pengambilan data bicara tentang pandemi ini kan banyak sekali data-data yang tersebar di media online nah apakah ini juga keuntungan buat kita tidak perlu ke lapangan kita bisa saksikan langsung bisa ngambil berita ini proses pengkodian tadi itu bagaimana praktiknya sebenarnya apakah tetap kita cantumkan misalkan ketika kita ngambil ini medianya kita sebut saya kiranya agak kompleks juga bagaimana mensortir di beberapa media misalkan tentang kejadian-kejadian itu tentunya saya lihat memang mungkin perlu ada pergeseran di sini bahwa data ini kan sudah ada semua di online selapapun kemudian video juga banyak sekali beredar sehingga kita suruh ini tinggal nulis saja ya mungkin itu ya jadi jadi banyak pertanyaan juga di chat group juga ya ada banyak pertanyaan yang pertama ingin saya tegaskan bahwa artikel itu kan sudah distrukturkan jadi jangan kita bolak-balik gitu ya jadi distrukturkan bagian teorinya ada teori memang jadi di introduction kemudian literature review di literature review itu itu ada teorinya ada konsep-konsep jadi jangan dibalik-balik jadi terus di bagian metode kok kita bicara teori jadi itu artinya gak nyambung maksudnya apa ya waktu kita udah bicara teori di literature review di bagian review literatur bahkan kerangka teori jadi literature review itu bisa diganti dengan kerangka teori bisa diganti jadi jurnal tertentu itu bukan literature review tapi itu theoretical framework jadi bisa diganti nah kok di bagian metode masih kita pakai teori itu artinya kita gak tuntas bicara teori jadi kita jangan menyeret-nyeret ya kita suka sekali menyeret-nyeret bagian introduction sudah bahasanya kayak kerangka teori kerangka teorinya gak jelas gitu ya terus metode nanti masuk teori lagi ya tolong ini tolong disiplin karena ini bukan nulis disertasi karena ini nulis jurnal ya jadi menulis jurnal tolong kita disiplin dengan cara-cara menulis jurnal ada Mas Hanif juga yang menanyakan itu jadi ini adalah the practice of writing-nya jurnal jadi ala jurnal itu yang harus kita perhatikan nah kemudian yang kedua penelitian kuantitatif dengan kualitatif ini kan dia sama-sama penelitian akademis tapi dia tujuannya berbeda tujuannya berbeda makanya dia menggunakan jalan jalan kualitatif yang satu menggunakan jalan kuantitatif nah jadi misalnya apa yang satu dia butuh cepat cepat dan dia membutuhkan cakupan yang besar cakupan besar jadi seperti yang tadi Mbak Rita sampaikan dari langsa kalau Mbak Rita punya 58 jangan bilang kuantitatif jadi prinsipnya enggak memenuhi syarat jadi kalau kuantitatif itu 100 boleh enggak kurang ya boleh kurang tapi enggak bunyi maksa namanya jadi nanti tabelnya itu 50% tapi sebenarnya cuma 20 orang tapi 50% harusnya kalau 50% ya 50 orang kalau kita bilang 30% 30 orang jadi itulah kira-kira jadi kalau 50 orang itu penelitian kualitatif saja lebih kuat penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif itu beberapa puluh orang itu masih masuk kualitatif jadi misalnya 20 orang 20 orang diwawancara itu udah bagus sekali untuk kualitatif 20 orang 30 orang apalagi tapi kalau 50 mau diklaim kuantitatif nanti apa kalau di cross itu selnya kosong enggak ada isinya kalau tabel frekuensi iyalah ya apalagi nanti mau di cross dengan ini ya nanti pakai apa nanti pakai agregat nanti mau dipakai apa nanti mau pakai ANOVA mau analisis statistik multivariat ya itu boleh boleh aja dipakai tapi tapi kalau bahasa ini ngapus datanya enggak ada jadi datanya enggak ada kita paksakan menganalisis multivariat dan sebagainya nah itu enggak bisa kalau statistik itu apa aja yang kita masukkan keluar dia tapi logikanya harus benar dulu nah jadi kalau bikin survei apalagi pakai google form tadi saya kira kenapa kita enggak bisa dapat 500 orang 300 orang jadi selalu saya membaca hasil penelitian misalnya tulisan yang statistiknya enggak memunisarat artinya datanya enggak memunisarat karena tadi tidak berpegang pada jumlah yang harusnya terpenuhi nah itu juga harus kita lihat misalnya dari populasi berapa kita ambil 50 100 itu dari populasi berapa itu penting sekali karena tingkat representasinya harus kita perhatikan nah jadi kalau tadi misalnya 4 lokasi ya enggak usah bicara lokasi tapi bicara jumlah datanya kurang ya jadi itu tidak akan melahirkan penelitian yang bagus nah jadi kalau dalam analisis data kualitatif nah ini memang beda analisis data kualitatif itu membutuhkan ya tingkat penguasaan teori yang kuat nah jadi karena apa analisis data kualitatif itu itu bekerja dalam lima tingkat lima tingkat dia jadi seolah-olah analisis data kualitatif itu enggak pakai teori dia enggak pakai teori karena teori sudah selesai jadi seseorang yang meneliti penelitian kualitatif itu adalah orang-orang yang teorinya sudah selesai jadi bukan baru belajar teori dia sudah selesai teori nah jadi makanya penelitian kualitatif itu dia dianalisis pertama analisis deskriptif namanya yang saya sebut tadi description ya itu analisis deskriptif yang kedua naik dia satu tingkat itu explanatif dia ya explanatif itu menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan mengapa kok bisa jadi begini eksplanasinya apa nah yang ketiga dia naik ke diskursif diskursif jadi analisisnya udah diskursif itu landasannya apa perbandingan dia mulai membandingkan data yang berbeda mulai membandingkan konteks yang berbeda jadi dia diskursif level analisisnya udah diskursif nah yang keempat itu interpretif interpretif itu meaning meaningful atau meaningless dia udah bicara pada meaning jadi yang kelima dia bicara pada tingkat wisdom pada tingkat wisdom jadi udah pada tataran implikatif nah itu wisdom makanya penelitian kualitatif itu melahirkan wisdom nah kalau penelitian kuantitatif apalagi kalau survei cuma 100 apalagi 50 ya itu hanya sampai kepada penjelasan-penjelasan tabel jadi syukur kalau bisa nanti cross-step ya jadi tabulasi silang kalau cuman sampai kepada tabel frekuensi dangkal sekali ya dangkal sekali nah jadi penelitian kualitatif itu penelitian advance yang urusan teorinya udah selesai pertanggung jawaban teorinya sudah selesai jadi itu sudah sampai pada tingkat analisis yang lebih advance ya jadi ini makanya tidak mudah dilakukan harus dilatih ya jadi misalnya saya ambil contoh waktu kita lihat ya kita lihat seorang yang menggunakan sweater jadi kita mendiskrisikan seorang perempuan duduk di sudut ruangan menggunakan sweater hitam dan kelihatan bagus ya didiskripsikan itu deskripsi deskripsi tapi kalau kita naikkan sedikit lagi analisis tulisan saya saya ganti bukan lagi seperti itu tapi saya ganti jadi seorang perempuan yang menggunakan sweater hitam duduk di sudut ruangan itu menggambarkan rasa dingin ya jadi artinya perempuan itu merasa dingin saya gak nulis lagi tentang bagus sweater hitam itu tapi saya menggambarkan rasa dingin yang dialami oleh seseorang coba lihat bedanya ya itu tingkat analisisnya udah beda tapi saya bisa nulis pada tingkat yang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi saya mengatakan dengan adanya seorang perempuan menggunakan sweater hitam yang duduk di sudut ruangan itu merupakan pernyataan bahwa musim dingin telah tiba nah coba lihat saya udah bicara soal musim bukan lagi individu bukan lagi ekspresi itu coba lihat nah itu membutuhkan teori yang dasar untuk bisa memindahkan ya Bu Sylvia tahu itu membutuhkan semiotika ya Bu nah kita harus tahu semiotika untuk bisa sampai ke sana gitu nah jadi artinya teori udah selesai teori udah selesai jadi untuk pindah satu-satu itu dia harus punya kemampuan teori karena teorinya tidak vulgar lagi artinya saya pakai teori ini analisis ini ya pakai teori ini dapat ini jadi pertanggung jawaban metodologisnya enggak lagi disitu tapi sudah kelihatan pada analisis-analisisnya gitu ya nah tadi Bu Mai penting sekali menanyakan go native ya jadi itu memang perspektifnya kan emik dan etik jadi phonemic dan phonetic jadi kita kalau untuk sampai kepada go native itu artinya kita udah bisa melihat dari perspektif jadi bukan bukan sekedar apa yang tampak jadi struktur datanya bukan lagi pada struktur permukaan yang disebut sebagai service data ya data service tapi sudah pada underlying data jadi underlying structure-nya jadi underlying structure itu salah satunya itu ya dengan interpretasi simbolik gitu lah jadi misalnya gini ya tanda seperti ini ya untuk kita ini dua kita kalau melihat ini dua itu karena perspektif kita tapi kalau kita nanti going native ternyata apa ini tiga karena menurut masyarakat itu ini tiga karena dia berhitung berhitung dia tangannya begini berhitungnya satu dua tiga nah kalau kita satu dua makanya kalau dibilang gini untuk kita dua tapi satu masyarakat mengatakan ini tiga jadi untuk bisa mengetahui sampai ke situ kita harus tahu sistem klasifikasi dari satu masyarakat nah itulah yang disebut emik nah caranya gimana ya di dalam wawancara kita bukan bertanya tapi penelitian untuk sampai kepada emik itu itu adalah penelitian yang belajar dari sinetif jadi bukan bertanya pada sinetif tapi belajar dari sinetif nah mulai dari belajar bahasanya kita diajarin diajarin berbagai sistem di dalam masyarakatnya kuliner kekerabatan dan seterusnya jadi dengan cara itu jadi mengikuti semacam ekspresi-ekspresi simbolik dari masyarakat itu untuk menemukan klasifikasi klasifikasi itu nah jadi kalau di dalam penelitian kualitatif jadi sebenarnya logikanya serupa ya kuantitatif kualitatif ini bukan berarti kualitatif dia tidak punya logika dia punya logika serupa dengan kualitatif tapi dia tidak pakai pengukuran 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 misalnya mencari pengaruh kalau pengaruh diukur secara kuantitatif itu beda dengan kualitatif karena pengaruh secara kualitatif itu diukur pada rasa pada subjektif nah jadi kalau variable kalau variable di dalam survei itu di dalam kualitatif disebut aspek nah makanya di dalam proposal saya akan meneliti tiga aspek penelitian bukan tiga variable tiga aspek penelitian itu bedanya kualitatif kalau indikator ya variable kepemimpinan dapat diturunkan menjadi tiga indikator tapi dalam kualitatif aspek kepemimpinan dilihat dalam unsur-unsur sebagai berikut nah jadi unsur dia turun ke dalam unsur nah karena penelitian akademis kuantitatif apa kualitatif dia harus bersandar pada kategori nah jadi kategori harus ada ya nah tadi ini ya soal mengutip jadi mas manaf tadi jadi menulis harus dibedakan sekali lagi menulis jurnal itu jurnal itu cuma lima ribu kata sampai tujuh ribu kata jadi beda dengan nulis skripsi tesis disertasi jadi stylenya beda terus kalau soal metode jadi jangan salah ya ini saya luruskan Bapak Ibu sekalian di dalam jurnal dan juga sebenarnya dalam disertasi tapi kita kan udah terlanjur salah ya udah terlanjur salah kenapa menulis metode itu sesungguhnya yang ditulis apa yang kita kerjakan mengutip mengutip itu menulis proposal bukan disertasi menulis proposal wawancara itu adalah ya kemudian pintian kualitatif menurut moleong adalah itu kan proposal kalau sudah selesai penelitian jangan di copy paste proposalnya nanti masih ada akan diteliti padahal sedang ujian disertasi tapi metodenya masih akan diteliti padahal ini sedang ujian nah ini masalah jadi dalam disertasi dalam artikel jurnal yang kita tulis itu adalah apa yang saya kerjakan bagaimana saya mengerjakan penelitian ini nah makanya tadi saya ambil contoh cengkoknya saya melakukan probing itu seperti yang ditunjukkan oleh Mas Risi Ngarimun dan Sofian Evendi dalam bukunya metode penelitian survei itu untuk menjustifikasi bahwa yang saya kerjakan itu ada dasarnya bukan saya bikin-bikin sendiri tapi yang saya tulislah yang saya kerjakan yang saya tulis nah jadi bagian metode di artikel itu tulis yang kita kerjakan proses tahapan yang kita lakukan itulah yang diminta bukan yang disuruh oleh buku disuruh oleh buku itu diproposal tapi dihasil pertangg jawaban kita saya melakukan ini melakukan ini saya wawancara ini milih dengan cara ini bukan berdasarkan buku jadi ini yang harus kita bedakan bukan tidak boleh mengutip boleh mengutip tapi ingat kita ini penulis bukan penurut ya bukan penurut jadi jangan dikit-dikit menurut menurut memang kita penurut kita penulis jadi penurut dimana-mana ngutipnya menurut ini menurut jadi sekali-sekali diganti sebagaimana dinyatakan oleh Smith sebagaimana dikatakan seperti yang ditunjukkan oleh Scott dia akan menurut ini menurut menurut terus nah jadi style of writing kita kontrol kita kontrol jadi di dalam menulis itu kita lihatlah contoh yang udah ada bersandar pada yang udah sukses kita lihat artikel-artikel yang bagus buka jurnal yang bagus kita ikutilah itu sekali lagi saya ingin mengatakan Pak Muhammad ini teman-teman perlu selalu ingat bahwa teknik menulis jurnal itu atau cara kita mendobrak dan berhasil menerbitkan artikel di jurnal itu akan terjadi kalau kita sudah meninggalkan tradisi berpikir kita sendiri tapi sudah bisa menyatu dengan tradisi berpikir jurnal makanya saya bilang jangan ditulis yang dipikirkan karena yang kita pikirkan itu bukan itu yang mau di jurnal yang kita tulis adalah itu seperti yang dimaui data jadi setiap kalimat itu merupakan awal dari kalimat-kalimat berikutnya jadi waktu nulis setiap kalimat jangan keluar dari yang ada di pikiran kita sehingga kemana-mana kalimatnya kalimat kedua itu tergantung kalimat pertama kalimat ketiga tergantung kalimat kedua bukan tergantung apa yang ada di kepala kita jangan salah makanya dia lari tulisan kemana-mana karena dari kepala kita turunkan ke kertas tidak tulisan itu turun dari satu kalimat ke kalimat berikutnya makanya saya bilang kunci dari artikel jurnal itu adalah kalimat pertama kalimat pertama itu kunci kalau benar kalimat pertama terus disiplin kita menurunkan ke kalimat-kalimat berikutnya maka akan benar tulisan itu ya demikian Pak Muhammad ini waktunya sudah jang ya jadi saya harus serahkan waktunya ke Pak Muhammad jadi sahabat dia sekoler juga saya ingatkan banyak pertanyaan yang disampaikan itu karena belum mengikuti ngaji yang sebelumnya ya jadi perlu dibuka pembicaraan metode yang sudah kita bicarakan sebelumnya jadi minggu depan kita teruskan dengan risal saya minta kawan beberapa kawan untuk membantu mengumpulkan data supaya minggu depan kita lihat bagaimana data itu kita integrasikan dalam tulisan jadi inilah cara kita bersama untuk melihat bagaimana kita pasangkan sesuatu sehingga nanti membentuk sebuah artikel jurnal dan nanti kita uji kita uji artikel itu seberapa berhasil supaya kita juga bersama punya pengalaman supaya nanti bisa kita duplikasikan kalau itu bisa kita jadikan template apapun bisa kita tulis tentu saja dengan penyesuaian penyesuaian nah jadi itu Pak Mahmat saya kembalikan kurang dan lebih saya mohon maaf sehat sehat sahabat saya dimanapun berada kita ketemu di malam kamis depan terima kasih terima kasih sahabat Yes Gloria yang terhormat sulit sekali kami menyimpulkan apa yang digambarkan oleh prop tapi kata terakhir memang perlu kalimat pertama kita munculkan untuk melanjutkan pada kalimat-kalimat berikutnya karena kalimat pertama adalah kunci kesuksesan kita menulis jurnal tanpa kalimat pertama sulit kita jabarkan pada kalimat-kalimat berikutnya itu mungkin kata terakhir kalimat terakhir dari saya sebagai pendamping guru kita Profesor Dr. Haji Erwan Abdullam terima kasih kami serahkan kembali kepada host kita Bang Hasejubah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Muhammad yang telah menemani kita hingga kuliah ini di penghujung waktu di Yogyakarta sekarang sudah menunjukkan pukul 21.45 jadi sudah larut malam apalagi di tempat Pak Muhammad sekarang urayan yang disampaikan oleh Pak Erwan Profirwan tadi merupakan salah satu kunci penting bagaimana kita menyusun atau menulis sub-bub metode dalam artikel ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Profirwan tadi mengingat sempitnya ruang artikel itu dibatasi 4.000 sampai 7.000 kata maka kita juga diharapkan untuk bagaimana melakukan penguatan-penguatan memeras idat kita sehingga kita sarikan dalam hanya 5 paragraf dalam sub-bub metode itu sahabat ya sekuler dimanapun perlu kami sampaikan bahwa piwa sekitar pada malam hari ini menyentuh angka 464 orang menengok kembali pada beberapa kuliah yang lalu sesungguhnya hal-hal yang masih dipertanyakan oleh sahabat itu sudah ada sebagian besar pada kuliah-kuliah sebelumnya oleh karena itu silakan sahabat IA Schooler semua untuk kembali membuka kuliah di IA Schooler channel di Youtube jangan lupa sekali lagi ikuti kuliah-kuliah IA Schooler yang akan datang karena beberapa pertanyaan yang kami perhatikan baik di chat Zoom meeting maupun di chat Youtube ada beberapa yang belum sempat dijawab secara langsung oleh Prof. Irwan Insya Allah kami akan menyelipkan pada kuliah-kuliah yang akan datang ayo santan jatuh menetes sisa santan jangan dibuang jika ingin hidup sukses terus berusaha tetap berjuang sampai ketemu lagi pada kuliah menulis jurnal pada 30 September 2020 yang akan datang tetap semangat untuk sahabat IA seluruh semua salam hangat dari Yogyakarta jaga kesehatan jaga produktivitas dan insya Allah kita akan ketemu pada kuliah-kuliah mendatang akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati